salam planter Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali di channel profesi planter TV channel yang membagi wawasan perkebunan dan pertanian sahabat tani sahabat planter seperti biasa kita melakukan penjawab pertanyaan berapa lama sih penyerapan pupuk yang diserap oleh tanaman berapa bulan yang diserap oleh dengan secara sempurna yang diserap oleh tanaman nah sebelum itu sahabat planter seperti biasa klik ini dan tekan tombol loncengnya supaya bisa ikuti informasi-informasi tentang dunia perkebunan dan pertanian sesuai dengan pertanyaan tadi bahwasannya berapa lama sih pupuk diserap oleh tanaman berapa bulan pupuk itu diserap oleh tanaman kita terutama tanaman kelapa sawit nah di dalam kita melihat ataupun istilahnya menilai untuk penyerapan tanaman penyerapan pupuk terhadap tanaman kelapa sawit tentunya struktur utama kita melihat dulu kandungan pupuk yang kita berikan sahabat tani sahabat planter kita berbicara dulu tentang nitrogen sahabat planter di dalam kita melakukan pemupukan sahabat planter penyerapan pupuk oleh tanaman itu tergolong ataupun terdiri daripada beberapa yang dikategorikan sesuai dengan pada daripada asal mula daripada pupuk tersebut seperti halnya nitrogen nitrogen itu terbuat dari pembuatan ataupun pembuatan pabrik artinya dia lebih cepat dibandingkan pupuk TSP ya ataupun pospor karena apa karena golongan pospor itu terkandung ataupun terbuat daripada bahan alami tentunya lebih lama biasanya sahabat tani sahabat planter ketika kita melakukan istilahnya melakukan pemupukan kalau kita memakai pupuk nitrogen itu seringkali ketika kita pagi kita pupukkan besok paginya kita lihat itu sudah tidak ada apakah itu artinya diserap oleh tanaman kelapa sawit jawabannya belum sahabat tani slenter kenapa saya bilang belum itu adalah diserap oleh areal ataupun tanah tapi belum diserap oleh akar yang terbalik dibanding tanaman sama kelapa sawit nah berapa lama pupuk diserap oleh tanaman ketika kita melakukan pupuk nitrogen ya lama penyerapan itu adalah cukup singkat yaitu suku kurang lebih seminggu sudah diserap oleh tanaman nah pertanyaannya reaksinya yang lama sahabat tani slenter kalau sama penyerapannya cukup singkat tetapi reaksi terhadap tanaman kelapa sawit ini tidak tidak semudah yang kita bayangkan nah untuk nitrogen sapat tani slenter bisa kita lihat sapat tani slenter ketika kita melakukan pemupukan reaksi yang diterimanya ketika kita sudah terutama untuk nitrogen baik itu urea atau ZA satu bulan kemudian kita bisa melihat bahwasannya kondisinya sudah berubah yang awalnya kuning bisa berubah menjadi hijau itulah adalah nitrogen artinya reaksi yang diterima terhadap tanaman kalau kita melakukan pupuk nitrogen itu cukup satu bulan satu bulan setengah kita sudah melihat hasil kondisinya nah berbeda dengan pupuk fosfor ataupun kalium sahabat tani sahabat lenter ketika kita melakukan pemupukan baik itu TSP baik itu KCL ataupun kalium ini diserapnya mungkin kalau seumpama kita melihat contoh TSP kita melakukan pemupukan dengan satu hari kita pupukan besok lagi kita lihat masih ada besoknya lagi kita lihat masih ada bahkan sampai satu bulan setengah ataupun 40 hari intinya itu kita melihat bahwasannya masih tetap kita jumpai bahwasannya kita kita bongkar tanahnya itu terdapat pupuk tersebut nah apakah itu sudah diserap oleh tanaman kelapa sawit sahabat tani sahabat lenter di dalam kita melakukan pemupukan perlu kita ketahui bahwasannya reaksi daripada pupuk tersebut terhadap tanaman kita ketika kita melakukan penyerapannya itu adalah kurang lebih kenapa saya sering memaparkan dalam bentuk konten ataupun channel ini seringkali saya memaparkan bahwasannya berapa sih jendah pupuk bukan untuk tanaman kelapa sawit tentu utama itu adalah 40 hari kenapa saya bilang 40 hari karena batas daripada yang diserap oleh tanaman itu adalah 40 hari itulah kunci daripada pupuk KCL ataupun pupuk istilahnya pupemok ataupun pupuk TSP 40 hari itu bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit artinya satu bulan setengah nah yang lama adalah sahabat tani berbeda dengan pupuk nitrogen tadi yang lama adalah proses daripada penyerapannya apa reaksinya reaksi terhadap yang diterima oleh tanaman kelapa sawit kita maka sahabat tani blenter ketika kita melakukan pupuk TSP ataupun KCL reaksi yang diterima oleh tanaman kelapa sawit itu tidak mudah contoh kita melakukan pupuk mob ataupun KCL ya kita lakukan pemupukannya apakah dia langsung begitu kita satu bulan 40 hari bulan depannya apakah langsung berbuah kalau seumum jawabannya iya ada pupuk seperti itu nah itu adalah istilahnya ilmu daripada pemasaran pupuk aja sahabat tani blenter tetapi kita sebagai seorang agronomi harus kita mempelajari bahwasannya sahabat tani blenter yang perlu kita ketahui dalam kita melakukan pemupukan reaksi yang diterima dari pupuk diserap oleh tanaman kelapa sawit itu kurang lebih adalah 1,8 bulan artinya 18 bulan 18 bulan atau 1,8 tahun ya itu perlu ketahui makanya sahabat tani blenter ketika tanaman kita seperti ini ya kondisi buahnya seperti ini lebat nah efek samping daripada ataupun reaksi ini reaksi buah ini yang dibelakang saya ini ini adalah reaksi daripada pupuk dalam satu bu 1 tahun 8 bulan yang lalu makanya bisa disebut daripada buahnya lebat lebat itu nah secara logika saja sahabat tani blenter yang perlu ya Pak sawit membentuk buah itu adalah 6 bulan 6 bulan sahabat tani blenter dalam proses untuk teterimanya pembesaran batang terutama ya pembesaran batar kadang kalah sahabat tani blenter sering salih di konten konten ataupun di pertanyaan sahabat tani blenter juga seringkali bertanya gini ya Pak oh katanya pembesar batang ataupun pupuk pupuk yang saya berikan dalam 2 bulan yang lalu satu bulan yang lalu kata bapak sudah katanya sudah diberikan kasel itu sudah bisa melebatkan buah katanya kalau sama dibesikan untuk TSP itu batangnya sudah berbatang besar tidak demikian sahabat tani blenter itu reaksi yang diterima oleh tanaman kelapa sawit itu adalah kurang lebih adalah 1,8 sahabat tani blenter jadi yang saya bilangkan yang saya omongkan ya di dalam konten ataupun di dalam istilahnya waktu pemaparan sahabat tani blenter ketika saya suruh ataupun kami suruh bahwasanya kita melakukan pemberian pupuk TSP ya tidak semata-mata dalam satu bulan ataupun dua bulan itu sudah lah kosong dia membesar batangnya itu salah kapra artinya ya yang diterima oleh tanaman kelapa sawit itu adalah 1,8 sahabat tani blenter nah bagaimana kalau sama-sama kita ingin diserap secara sempurna tadi pertanyaan yang tadi dengan cara apa kita melakukan pemupukan itu dengan cara poket sahabat tani blenter perlu kita lakukan perlu diketahui bahwasanya kita kalau sama kita melakukan pupuk poket sahabat tani blenter itu itu adalah menghindari penguapan artinya kalau menghindari penguapan adalah kurang lebih adalah 90% itu adalah diserap oleh tanaman kelapa sawit kita bagaimana kalau sama kita tabur tabur ada istilahnya penguapan di dalam sinam matahari ataupun pemanasan itu namanya penguapan oke sahabat tani blenter mudah-mudahan dan konten yang sikat ini bisa bermanfaat untuk sahabat tani blenter salam blenter Indonesia selamat menikmati